Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Dai Mubai berkata, tidak ada gunanya kita mengkhawatirkan hal ini, kita akan tahu begitu kita kembali. Tang San bertanya, bos, tidakkah Anda ingin kembali ke kerajaan Seonra untuk melihat-lihat dulu? Dai Mubai menggelengkan kepalanya, menyeringai, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ketika aku mengeluarkan Zooking, aku tidak berencana untuk kembali. Meskipun kakak laki-lakiku selalu ingin menyakitiku, bagaimanapun juga, dia tetap saja kakak laki-laki saya, dan istrinya adalah kakak perempuan Zooking. Saya tidak ingin mengalami perasaan darah dan daging saya sendiri berkelahi lagi. Saya mungkin juga menghilang, dan membiarkan kakak laki-laki saya mewarisi tahta. Little San, kamu, saya juga pernah melihat situasi kekaisaran Tendou, menjadi seorang kaisar bukanlah hal yang mudah, apalagi menangani segudang urusan, masih ada banyak tekanan yang harus ditanggung, bagaimana bisa sebebas dan sebebas saya sekarang. Meskipun Zooking mengatakan saya tidak membuat kemajuan apapun sebelumnya, sebenarnya saya suka perasaan bersama dengan saudara laki-laki saya. Saya sudah membicarakannya dengan Zooking, sebaiknya kita tidak kembali lagi nanti. Semuanya akan menunggu sampai kakak mewarisi tahta. Jika kita tidak kembali, mereka akan secara alami berpikir kita sudah mati. Bahkan jika mereka mengetahuinya nanti, terus. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika keluarga kekaisaran ingin melakukan apapun pada kita, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Petik 2 Tang San tampak agak heran pada daimu bayi, tanpa daya berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi penguasa suatu negara, tetapi Anda membuangnya seperti bukan apa-apa. Bos, mungkin hanya Anda yang bisa memperlakukan kekuasaan dengan begitu enteng. Petik 2 Oscar tersenyum, bos, saya mengagumi Anda. Anda benar, bagaimana bisa menjadi seorang kaisar sebebas dan senyaman kami? Anda tidak perlu kembali, saya bahkan lebih bahagia daripada mengetahui bahwa saya dapat meninggalkan Pulau Sagot dengan aman di masa depan kita bersaudara tidak harus dipisahkan lagi. Kita strike seven akan selalu bersama. Begitu San kecil menghidupkan kembali Xiaowu, kita semua akan memusnahkan istana jiwa bela diri. Dan kemudian kita akan pergi jalan-jalan ke seluruh penjuru benua, bukankah itu bagus? Tatapan Mahong Jun dengan rasa ingin tahu selalu tertuju pada Sagot Triden di tangan kanan Tang San. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sekarang, saudaraku, trisulamu gelap gulita, tidak terlihat seperti apapun. Kupikir benda ini seharusnya menyilaukan. Bisakah aku melihatnya? Petik 2 Tang San tersenyum dan memegang trisula di tangannya secara horizontal di depan Mahong Jun. Mahong Jun mengulurkan tangan untuk mengambil trisula, tetapi menemukan bahwa Tang San tidak berniat melepaskannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan berpikir, apakah itu karena itu adalah artefak yang membuat brother enggan menunjukkannya kepadaku? Mustahil, saudara tidak pernah mementingkan harta duniawi. Tang San melihat keraguan Fatso, bukannya aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa membawanya. Trisula ini sangat berat. Mahong Jun berkata dengan agak tidak percaya, saudaraku, kamu terlalu meremehkanku. Aku juga peringkat 81. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, itu masih level hundo luo. Bahkan jika itu artefak dewa, itu tidak sejauh bahwa aku tidak bisa membawanya. Tang San berhenti, tersenyum. Baik, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Sambil berbicara, dia membungkuk, meletakkan Trisula di tanah, dan kemudian memberi isyarat mengundang ke Mahong Jun. Tanpa genggaman Tang San, berat sagot Triden segera muncul. Meskipun Tang San telah meletakkannya di atas batu, batu ini segera tenggelam ke dalam tanah, tidak kurang dari setengah volumenya dengan cepat tenggelam ke dalam bumi. Kelihatannya cukup berat, aku akan mencoba. Fatso berjalan ke depan dengan tak percaya, meraih Trisula dengan kedua tangannya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, ingin mengangkatnya. 108 ribu jin sagot Triden secara alami tidak bergeming. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan Fatso, dia tidak bisa menggerakkannya sedikitpun. Ini benar-benar berat, si gendut menegakkan punggungnya, berteriak keras, dan melepaskan marsial spiritnya, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Trisula. Hasilnya tentu saja tidak berbeda. Meskipun dia telah mencapai kekuatan roh peringkat 81, kekuatannya masih belum bisa mencapai tingkat 108 ribu jin. Dai Mubai dan Oscar sama-sama ingin mencoba, tetapi Oscar dihentikan oleh tatapan Ning Rongrong. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana sagot Douluo dan Bo Saiki nyaris berhasil menggerakkan Trisula dengan seluruh kekuatan mereka. Dibandingkan dengan Bo Saiki, kekuatan mereka masih terlalu kurang. Bagaimana mereka bisa mengangkat Trisula? Dai Mubai baru saja akan mencoba, tetapi Tang San menghentikannya. Dia tidak ingin melihat saudara-saudaranya membodohi diri mereka sendiri. Fatso masih muda, dan juga yang pertama mencoba, jadi masih oke. Dai Mubai adalah bos dari semua orang. Jika Tang San masih tidak membicarakan situasi Trisula, dia akan mengecewakan saudara-saudaranya. Tidak perlu mencoba, sagot Triden beratnya 108 jin di tanganku, tapi bagi orang lain, beratnya akan bertambah seribu kali lipat, mencapai 108 ribu jin. Jika kamu ingin mengangkatnya, kamu memerlukan di setidaknya kekuatan roh peringkat 95. Dan hanya brother Dai yang memiliki kesempatan untuk mengangkatnya dengan kekuatannya. Segera, Tang San menjelaskan pengenalan sagot Triden oleh Bo Saiki tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar kata-katanya, semua orang saling memandang, dan serempak melontarkan kata, aneh. Sebenarnya, ketika Tang San sendiri mengajarkan bobot sagot Triden, bukankah dia merasakan hal yang sama? Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana menjadikan sagot Triden senjatanya sendiri di masa depan, dan bagaimana menggunakannya. Tidak ada keterampilan Trisula dalam seni rahasia gerbang Tang. Segera, semua orang tiba di tepi pantai. Tang San menemukan kain abu-abu dari 24 Moonlit Bridge, dan membungkusnya di sekitar sagot Triden. Lagi pula, meskipun Trisula itu berwarna hitam, bentuknya terlalu mencolok. Di dunia laut, siapa yang tidak tahu bahwa sagot pernah menggunakan Trisula sebagai senjatanya? Bahkan jika mereka tidak curiga bahwa Tang San memegang senjata suci itu? Mengira dia palsu juga bukan hal yang baik. Tang San tidak perlu mengatakan apapun. Mahong Jun sudah menggunakan trik yang sama, melepaskan api Phoenix untuk memanggil Xiao Bai dari permukaan laut. Xiao Bai datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dalam sekejap, dia telah membawa lebih dari 10 hiu putih besar roh iblis ke bidang penglihatan semua orang. Cahaya biru kabu-abuan menyala, dan Xiao Bai berubah menjadi bentuk manusia dan berjalan ke pantai. Meskipun mereka telah melihat wujud manusianya berkali-kali, ketika mereka melihat sosoknya yang ramping dan anggun lagi, Dai Mubai, Oscar, dan Mahong Jun diam-diam masih menelan. Tapi saat ini hati mereka adalah milik seseorang, dan mereka tidak berani menunjukkannya terlalu jelas, kalau-kalau ada singa yang mengaum ke arah mereka. Tang San, apakah fenomena di langit beberapa hari yang lalu ada hubungannya denganmu? Xiao Bai dengan tidak sabar bertanya begitu dia tiba di darat. Tang San mengangguk, berkata, Saya, Xiao Bai, kami datang kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya telah menyelesaikan persidangan ketujuh, dan akan pergi dari sini. Imam Besar mengatakan bahwa selama kami mengandalkan sampul Sagot Slide, kami tidak akan dibatasi oleh aturan Sagot Island. Sebelum Tang San selesai berbicara, tatapan Xiao Bai sudah menjadi panas, dan dia berlutut dengan satu lutut, Salam Tuanku, Selamat Tuanku karena telah mengeluarkan Sagot Triden. Tang San menyerahkan Xiao Wu kening rong-rong di sisinya, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Xiao Bai, Xiao Bai, jangan seperti ini, kami sudah lama menganggapmu sebagai teman. Xiao Bai dengan tegas berkata, Tidak, Tang San, ini berbeda. Bagi kami makhluk laut, Tuan Sagot adalah yang tertinggi. Anda adalah penerusnya, penguasa laut masa depan. Meskipun Anda masih belum melewati semua ujian sembilan Sagot, saya yakin Anda pasti akan berhasil. Pada saat itu, Anda akan menjadi penguasa umum laut, dan tentu saja Tuanku. Petik 2 Tang San tersenyum, Karena aku Tuanmu, maka aku memerintahkanmu untuk tidak membungkuk saat melihatku di masa depan. Panggil aku teman, apa tidak apa-apa? Mata besar Xiao Bai langsung cerah, Tuanku, kata-katamu sangat berharga. Maka sudah beres. Hehehe. Petik 2 Oscar mencondongkan tubuh ke samping, berkata, Xiao Bai, kamu tidak merencanakan ini sejak lama kan? Xiao Bai mendengus, merencanakan wajahmu. Karena kamu ingin pergi, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Ini juga akan lebih cepat. Kami akrab dengan saluran air, kemanapun kamu ingin pergi, lewati laut, itu dapat menghemat banyak waktu. Tang San berkata, kami ingin kembali ke kota surga Do Kekaisaran Tendou, bisakah kami juga pergi melalui laut? Xiao Bai berkata, kami dapat mengirimmu ke tempat yang relatif dekat, ini dapat menghemat setidaknya setengah perjalanan. Ayo berangkat sekarang. Tang San, bagaimanapun kamu memiliki sosis au kecil untuk makanan, mungkin akan memakan waktu tiga hari di laut. Petik 2 Semua orang tidak berdiri dalam upacara, satu demi satu menggunung suku Xiao Bai. Ini bukan pertama kalinya mereka mengendarai hiu, dan dengan kecepatan hiu putih besar roh iblis, waktu kembali secara alami sangat dipersingkat. Atas permintaan kuat Xiao Bai, Tang San harus membawa Xiao Wu di punggungnya. Menurut Xiao Bai, mampu membawa penerus Sagot dan Sagot Triden dalam lingkaran, dia adalah yang paling beruntung di antara binatang roh laut. Tentu saja, Trisula harus berada di tangan Tang San, jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung beban yang mengerikan itu. Diselimuti oleh cahaya dewa laut, hiu putih besar roh iblis berangkat dalam perjalanan mereka, akhirnya meninggalkan pulau dewa laut tempat mereka berkultivasi selama lebih dari empat tahun. Karena itu adalah perjalanan yang panjang, semua orang duduk di punggung hiu putih besar roh iblis. Dengan konstitusi setiap orang, perjalanan panjang pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Tang San memegang Xiao Wu di satu tangan, yang lain menggenggam Sagot Triden. Merasakan angin laut, dia sangat bahagia. Sudah lebih dari empat tahun sejak mereka meninggalkan benua. Menginjak perjalanan pulang, Shrek Seven merasakan keinginan untuk pulang. Mencium aroma samar Xiao Wu, Tang San mau tidak mau memikirkan muridnya, Ji Xiang. Keterampilan medis Ji Xiang sangat brilian, dan dia juga berpikir untuk membawanya kembali ke benua. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Tang San masih menghilangkan ide ini. Dulu ketika mereka berdelapan meninggalkan kota surga Dou, benua Douluo sudah dalam kekacauan. Empat tahun telabar lalu, Martial Soul Palace pasti tidak akan tinggal diam, dan situasi di benua itu tidak diketahui. Ji Xiang baik hati, murni seperti selembar kertas putih, membiarkannya terkontaminasi oleh kekacauan dan kegelapan dunia fana bukanlah hal yang baik. Pengaruh Martial Soul Palace sangat besar, dan bahkan jika delapan dari mereka telah membuat lompatan kualitatif dalam kekuatan, Tang San masih tidak memiliki jaminan untuk dapat bersaing melawan Martial Soul Palace. Biarkan Ji Xiang tinggal di Pulau Mutiara Ungu dan menjadi dokternya. Baginya, mungkin hidupnya akan sedikit membosankan, tapi setidaknya akan damai dan bahagia. Ketika dia baru saja tiba di Pulau Saagot, kekuatan roh Tang San hanya di tahun 60-an, tetapi sekarang dia telah pergi, di antara Shrek 7, selain Xiao Wu yang kekuatan rohnya tidak jelas, semua orang telah mencapai peringkat ke-80. Setelah pertempuran dengan Saagot Douluo Bo Saiki, dan menambahkan kelebihan dari menarik Trisula Saagot, kekuatan roh Tang San sudah sangat dekat dengan peringkat ke-80, dan menerobos hanya akan menjadi masalah beberapa hari. Selain Tang San, Dai Mubai memiliki kekuatan roh tertinggi, sudah di peringkat ke-80, hanya terpisah satu peringkat dari Tang San. Selain dia, yang memiliki kekuatan roh tertinggi adalah Ning Rongrong. Ketika dia menantang Taitut Douluo di percobaan ke-5, kekuatan rohnya naik dari peringkat 77 menjadi peringkat 78, dan melalui percobaan ke-6 dia naik peringkat lagi, mencapai peringkat ke-79. Dan uji coba ke-7 kelas puncak terakhir memberinya 3 peringkat kekuatan roh sebagai hadiah. Dia tidak hanya menggunakan cincin roh yang dianugerahkan Tuhan untuk menembus peringkat ke-80, mencapai peringkat ke-80, dia juga mencapai peringkat ke-80, level yang sama dengan Dai Mubai. Dari sini, dapat dilihat bahwa semakin tinggi peringkat ujian, semakin besar hadiahnya. Ning Rongrong hanyalah master jiwa tipe tambahan, tapi dia masih bisa mengejar kekuatan roh Dai Mubai, yang jelas menunjukkan manfaat yang dia peroleh. Terutama perubahan menakjubkan dalam kultivasi cincin rohnya, selain dari dua cincin roh pertama, semuanya sudah menjadi eksistensi di atas tingkat 10.000 tahun. Apa yang perlu disebutkan adalah bahwa pada saat Tang San tidak sadarkan diri, Ning Rongrong mengandalkan peningkatan kualitas tubuhnya setelah meningkatkan cincin rohnya, menggunakan cincin roh yang dianugerahkan Tuhan, dia akhirnya menembus batas 100.000 tahun dan memperoleh cincin roh 100.000 tahun pertamanya. Jika seseorang melihat cincin roh dan kekuatan roh, dia sekarang adalah yang terkuat di antara tujuh srek selain Tang San. Belum lagi fakta bahwa kekuatan arwahnya telah mencapai peringkat ke-80, dia bahkan memiliki dua cincin arwah ungu, lima hitam, dan satu merah. Dan dengan cincin arwah ke-8nya, Ning Rongrong tidak mengecewakan teman-temannya. Tidak hanya cincin roh ke-8nya memiliki dua kemampuan tambahan yang lebih kuat, tetapi efek amplifikasi dari semua keterampilan rohnya juga meningkat hingga 90%, menyebabkan kekuatan srek 7 meningkat secara eksplosif. Setelah Ning Rongrong, Oscar dan Mah Hongjun mengandalkan keuntungan dari satu percobaan lebih banyak daripada Zuzuking untuk mengejar musang neraka dalam kekuatan roh. Saat ini mereka bertiga berada di peringkat ke-80. Tentu saja, yang mendapatkan keuntungan terbesar tetaplah Tang San. Meskipun Sagot Nine Trials tidak memberinya hadiah kekuatan roh, peringkat kekuatan rohnya masih yang tertinggi di antara semua orang, dan Sagot Triden dan Sagot Slide tidak diragukan lagi merupakan keuntungan terbesar. Lebih lanjut menambahkan mata setan ungu mencapai tingkat tanpa batas, serta mendapatkan cincin roh 200 ribu tahun, tulang roh 100 ribu tahun, dan cincin roh ke-500 ribu tahun yang berevolusi, meskipun dia hanya memiliki kekuatan peringkat 85, bahkan jika dia bertemu dengan peringkat 95 berjudul Douluo, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan bahkan memiliki peluang kemenangan yang jauh lebih besar. Jika dikatakan bahwa sebelum Shrek Seven pergi ke Pulau Sagot, dia masih merupakan sosok yang luar biasa di antara generasi muda Soulmaster, maka, saat ini mereka adalah tim yang tangguh dengan kekuatan untuk bersaing dengan kombinasi orang-orang dari level yang sama. Titik, saat semua orang maju ke alam Hun Douluo, dua kemampuan domain hebat Tang San, kemampuan peningkatan 90% Ning Rongrong, kemampuan Fusi Roh Dai Mubaii dan Zuzuking, sosis peningkatan hebat Oscar serta Phoenix Api Berkepala 7 Mahongjun, tidak diragukan lagi sudah menjadi tim yang hampir sempurna. Bahkan jika mereka bertemu dengan title Douluo dalam jumlah yang sama, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Saat ini, hanya kebangkitan Xiao Wu yang tersisa. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa karena Xiao Wu dan Ning Rongrong sama-sama ujian tingkat atas tujuh, hadiah terakhirnya benar-benar tidak akan lebih buruk daripada hadiah Ning Rongrong, dan bahkan jika hadiahnya ditumpuk, itu bahkan mungkin melampaui hadiah Ning Rongrong. Setelah kembali ke benua kali ini, Tang San sudah memikirkannya. Pertama dia akan menemukan cincin roh yang cocok untuk ditambahkan kepalu haotiannya sesegera mungkin, dengan mengandalkan cincin roh penyerap untuk lebih meningkatkan kekuatan rohnya. Setelah cincin roh haotian Hammer benar-benar terserap, dia kurang lebih akan dapat mulai membangkitkan Xiao Wu. Ada pun hal-hal di benua, itu harus menunggu sampai setelah Xiao Wu dibangkitkan. Dan dengan delapan cincin haotian Hammer sebagai jaminan, melemahkan kaisar perak biru dengan lima cincin roh tidak berarti apa-apa, dia hanya perlu menemukan satu lagi yang cocok. Kekuatan delapan cincin haotian Hammer, bagaimanapun juga, tidak akan lebih lemah dari kaisar perak biru. Lagi pula, Tang San berencana untuk menambahkan setidaknya cincin roh tingkat 10.000 tahun ke haotian Hammer-nya. Meluruskan pikirannya, Tang San mengencangkan cengkeramannya di tangan Xiao Wu. Pinggang Xiao Wu masih ramping, bahkan lebih lentur dari sebelumnya. Mencium rambutnya, Tang San merasakan ledakan kepuasan. Xiao Wu adalah hartanya yang paling berharga. Kecepatan hiu putih besar roh iblis di laut benar-benar menakutkan, terutama di bawah pimpinan Xiao Bai. Sebagai raja hiu putih besar roh iblis, Xiao Bai adalah salah satu penguasa laut. Meskipun mereka meninggalkan wilayah mereka sendiri, terus-menerus melewati wilayah semua jenis makhluk roh laut, semua makhluk roh laut itu tersebar ke segala arah, memberi jalan bagi mereka, karena takut membuat marah penguasa laut ini. Setelah bergerak cepat di bawah angin laut selama tiga hari, di kejauhan, cakrawala hitam akhirnya muncul di garis pandang Shrek 7. Momen ini, tanpa kecuali, semua orang bersorak. Setelah meninggalkan benua selama lebih dari empat tahun, mereka akhirnya kembali. Kelompok delapan Tang San sekali lagi menginjakan kaki di benua. Sebelum Xiao Bai pergi, mereka menggunakan peta laut untuk memastikan posisi mereka, lalu mengucapkan selamat tinggal padanya. Xiao Bai memberitahu Tang San bahwa ketika mereka kembali, selama mereka melepaskan cahaya Sagot Triden di sini, dia akan bisa merasakannya. Dalam tiga hari, dia pasti akan datang menjemput mereka. Setelah Xiao Bai berputar-putar di laut tiga kali, dia memimpin klannya untuk mempercepat, secara bertahap menghilang di tempat pertemuan air dan langit. Menginjakan kaki di benua sekali lagi tidak diragukan lagi membuat semua orang bersemangat, tetapi kepergian Xiao Bai juga memberi mereka perasaan kecewa dan frustrasi. Lagi pula, mereka juga pernah tinggal di Pulau Sagot selama lebih dari empat tahun. Bagi orang biasa, ada berapa tahun dalam seumur hidup? Dai Mubai menghampiri Tang San, San kecil, apa yang harus kita lakukan? Tang San berkata, pertama kembali ke kota Surga Do untuk melihat-lihat. Lagi pula, kita sudah pergi begitu lama. Tapi aku tidak akan tinggal terlalu lama di kota Surga Do. Aku ingin membawa Xiao Wu untuk mencari yang cocok binatang roh untuk berburu, mendapatkan cincin roh, dan menambahkan cincin roh palu hautian ke dalamnya. Dengan begitu kekuatan roh saya juga akan meningkat dengan cepat, dan saya akan berusaha untuk menembus level judul Dou Luo secepat mungkin, dan kemudian membangkitkan Xiao Wu. Petik 2 Dai Mubai berkata, jika itu masalahnya, Anda sebaiknya tidak menunda, langsung membawa Xiao Wu untuk berburu binatang roh. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak akan takut bertemu dengan binatang roh seratus ribu tahun. Kami pertama-tama akan kembali ke Heaven Doe City untuk menunggumu, aku tidak tahu bagaimana situasi di sana. Tang San berkata, itu juga bagus. Sambil berbicara, dia membentangkan peta, dan semua orang berkumpul. Menunjuk ke peta, Tang San berkata, ini adalah posisi kita saat ini, Xiao Bai benar. Dengan pengawalan mereka, kita telah memotong jarak setidaknya setengah. Menuju ke timur dari sini, kita akan mencapai hutan besar Stardou dalam waktu sekitar 10 hari. Ada banyak makhluk roh yang tinggal di sana, saya akan bersiap untuk membawa Xiao Wu ke sana. Jika semuanya berjalan lancar, saya percaya bahwa setidaknya dalam satu tahun, paling banyak dua tahun, saya akan dapat membangkitkan kembali Xiao Wu. Setelah itu saya akan kembali ke Heaven Doe City untuk bertemu dengan Anda. Dari sini, menuju ke timur laut. Setelah Anda mencapai jalan resmi, Anda akan menemukan jalannya. Saya perkirakan akan memakan waktu sekitar 20 hari untuk kembali ke surga kota Doe. Mahong Jun menyeringai, berkata, Saudaraku, karena kita bersaudara, aku tidak akan sopan denganmu. Xiang Qiang masih muda, dia merindukan keluarganya setelah pergi selama bertahun-tahun. Aku tidak akan menemani mu. Bai Chen Xiang dengan ringan memukulnya, wajahnya yang menawan sedikit memerah. Memang sebagai seorang gadis, dia juga tidak mengalami angin dan hujan seperti Shrek 7, bagaimana mungkin dia tidak merindukan rumah setelah sekian lama pergi. Tang San berkata sambil tersenyum, Kamu masih tidak percaya pada kekuatanku? Tidak perlu menemani siapapun, kalian semua bisa kembali. Guru mungkin juga membutuhkan bantuan di sana. Gendut, setelah kembali, kamu akan menjaga gerbang Tang, jaga awasi di sana, dan pada saat yang sama segera bangun aula bela diri Anda. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak akan ada orang yang tidak akan menerima Anda sebagai kepala aula. Rongrong, Au Kecil, setelah Anda kembali beritahu paman Ning, jika mungkin, untuk memiliki kediaman baru Seven Tracers Glazed Teal School di sebelah gerbang Tang kami, sehingga kami dapat saling menjaga dan membantu satu sama lain. Petik 2 Ning Rongrong dan Au Kecil menganggup. Mereka semua tahu bahwa karena apa yang terjadi saat itu, Kaisar Suye membayangi Ning Fengzi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Kaisar Suye seharusnya sudah meninggal, dan mereka tidak mengetahui situasi sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka juga sangat ingin kembali ke sekte, dan tidak mengusulkan untuk mengikuti Tang San ke hutan besar Star Doe. Dai Mubai berkata, Zou King dan saya akan pergi ke Akademi, bersama kami di sana, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun 4 tahun telah berlalu, Surga Doe dan Star Luo Great Empires bagaimanapun juga adalah pohon besar dengan akar yang dalam, jika Martial Soul Palace ingin bergerak melawan mereka itu tidak akan menjadi masalah satu atau dua hari. Heaven Doe City juga merupakan ibu kota kekaisaran, tidak akan ada terlalu banyak perubahan. Skema anak itu suebeng berjalan dalam, dia cerdas orang, menghadapi krisis yang kuat seperti Martial Soul Palace, dia pasti akan mencoba yang terbaik. Anda tidak perlu khawatir, bukankah Anda memiliki 5 tahun untuk percobaan kedelapan Anda, selesaikan secepat mungkin terlebih dahulu. Nanti, kita aku akan pergi berburu Raja Paus Iblis Laut dalam 100 ribu tahun itu bersama-sama, balas dendam. Kemudian setelah kamu mewarisi posisi Dewa Laut, kita akan bertarung dengan Istana Jiwa Beladiri. Tang San mengangguk, kalau begitu hati-hati di jalan, tutupi jejakmu sebanyak mungkin. Meskipun kita sudah pergi selama beberapa tahun, Martial Soul Palace pasti akan memiliki poster buronan kita, hati-hati di jalan. Dai Mubai mengayunkan tinjunya dengan sikap mendominasi, bajingan Istana Jiwa Beladiri itu, bunuh satu jika mereka datang, bunuh dua jika mereka datang. Selama kita tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan korps penatua Istana Jiwa Beladiri, apa yang bisa apa yang mereka lakukan pada kita? Mereka sudah menantang judul Douluo sebelum mereka mencapai kekuatan Hun Douluo, belum lagi sekarang karena mereka semua adalah kekuatan tingkat Hun Douluo, tidak ada lagi batasan. Bahkan tanpa Tang San, dengan kekuatan lima iblis, menghadapi dua atau tiga judul Douluo bukanlah apa-apa. Tang San untuk sementara meninggalkan Xiaowu kening rong-rong, dan mengambil dua langkah ke depan, merentangkan tangan kirinya untuk memeluk Dai Mubai. Tangan kanannya memegang saagot triden. Dai Mubai berbisik ke telinga Tang San, San kecil, saat kita bertemu lagi, aku ingin melihat Xiaowu sutuhnya. Tang San menepuk punggung Dai Mubai, jangan khawatir, bos, kamu pasti akan melakukannya. Melepaskan, dia memeluk Oscar dan Ma Hongjun. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun, dan meskipun kali ini mereka tidak akan berpisah terlalu lama, perasaan berpisah masih tidak terlalu indah. Saudaraku, kamu tidak bisa mendukung yang satu dan mendiskriminasi yang lain. Ning rong-rong menyerahkan Xiaowu kepada Zhu Zhu King, dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju, merentangkan tangannya, memberi Tang San pelukan. Tang San tersenyum, berkata, saya khawatir beberapa orang akan cemburu. Oscar memiringkan kepalanya ke samping, berkata, tidak apa-apa, siapa yang menjadikan kita saudara, aku akan berpura-pura tidak melihatnya untuk saat ini. N, rong-rong, sudah cukup, aku benar-benar akan cemburu. Ning rong-rong mengabaikan Oscar, matanya sedikit merah saat dia melihat Tang San, berkata, saudaraku, jaga dirimu di jalan, jaga Xiaowu. Kita semua akan berdoa untuknya. Aku akan, kecuali aku mati, tidak ada yang bisa menyakitinya lagi. Aku akan merawatnya dengan baik. Ning rong-rong melepaskan, mengambil kembali Xiaowu dari Zhu Zhu King, memalingkan muka, tetapi air mata masih mengalir. Dia baru saja pergi ketika Zhu Zhu King sudah berjalan, memeluk Tang San dengan keras, saudaraku, kami semua akan merindukanmu. Segera kembali. Tang San tersenyum dan menganggup, menggosok kepala adik perempuan bungsu dari tujuh iblis, setelah kita kembali, jika saudara Dai menggertakmu, cari rong-rong. Dengan bantuannya, kamu pasti bisa mengalahkan saudara Dai sampai dia mencari giginya semua. Di atas lantai, mata Zhu Zhu King sudah merah, tetapi mendengar Tang San mengatakan ini, dia tidak bisa menahan cekikikan, menyeka air mata di wajahnya, masih menganggup dengan manis. Dai Mubai tersenyum kecut, cukup baik dia tidak menggertakku. Aku menggertaknya, aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Memang, Zhu Zhu King dan Dai Mubai bisa dikatakan sebagai satu hal yang menundukkan yang lain. Dai Mubai adalah orang yang sangat kejam, tetapi ketika dia bertemu Zhu Zhu King, dia tidak marah. Kakak, bisakah aku memelukmu juga? Suara pemalu Bai Chen siang bergema. Tang San mengambil inisiatif untuk membuka tangannya, tersenyum, tentu saja bisa, kamu adalah sepupu darahku. Bahkan jika Fatso terkadang melompat sedikit, sedikit malas, dia dengan tulus menyukaimu. Aku juga percaya bahwa selanjutnya dia akan dengan sepenuh hati memperlakukanmu dengan baik. Tapi orang ini adalah tipe orang yang akan merobek genteng dari atap jika kamu tidak memukulnya selama tiga hari. Kamu juga tidak bisa memberinya terlalu banyak muka. Juga, tegaslah padanya. Titik. Sambil berbicara, dia juga memeluk Bai Chen siang. Mahong Jun sangat bangga ketika mendengar bagian pertama dari kata-kata Tang San, tetapi ketika Tang San mengatakan bagian kedua, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan wajah pahit. Ketika dia ingin membantah, dia melihat tatapan peringatan Tang San, jelas memperingatkan dia untuk tidak menggertak Bai Chen siang, dan tidak pernah tidur dengan wanita lain di masa depan. Dai Mubai mengepalkan tinjunya, tersenyum dan berkata, serahkan fatso sialan ini padaku. Jika dia memiliki perilaku yang tidak pantas atau menindas siang kiang, sebagai kakak laki-lakinya, aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Mata gadis-gadis itu merah, tetapi Tang San tidak membiarkan jiwa Xiaowu keluar, karena dia takut jiwa Xiaowu menjadi tidak stabil karena gejolak emosinya. Dai Mubai dengan paksa menepuk pundak Tang San, berkata kepada semua orang, ayo cepat pergi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang mau pergi. Pemisahan sementara adalah awal dari pertemuan berikutnya. Ayo pergi, ayo pergi. Berbicara, dia menarik Zuzuking dan memimpin jalan ke timur laut. Zuzuking dengan jelas melihat bahwa pinggiran mata Dai Mubai juga agak merah. Semua orang berhati-hati. Tang San menghentikan Sagot Triden di tangannya, berat 108 ribu jin membuat bumi bergetar hebat. Mengambil kembali Xiaowu dari pelukan Ning Rongrong, dia tidak berlama-lama lagi, bangkit dan menuju ke timur. Dai Mubai menghentikan langkahnya, membawa Zuzuking kembali untuk melihat. Semua orang mengikuti sosok Tang San dan Xiaowu dengan mata mereka sampai mereka menghilang. Baru pada saat itulah mereka secara bertahap kembali sadar, diam-diam pergi di tengah kesedihan perpisahan. Tang San membawa Xiaowu dan berjalan selama 2 jam penuh sebelum emosinya berangsur pulih. Melihat tatapan tak bernyawa dari Xiaowu di pelukannya, keyakinan teguh menggantikan kesedihannya. Tidak peduli apa, kali ini dia harus membangkitkan Xiaowu sepenuhnya. Tempat ini terpencil, dan dia tidak perlu berjalan kaki. Kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan, membawa Xiaowu ke udara, terbang dengan cepat ke arah matahari terbit. Strike 7 sekali lagi menginjakan kaki di tanah benua Douluo. Seolah-olah api perang telah dinyalakan sekali lagi. Setelah terbang hampir 4 jam di hutan belantara, Tang San sudah melihat jalan resmi yang lebar di kejauhan. Dia membuka peta dan melihat. Ini adalah perbatasan Kekaisaran Tendou, di dalam perbatasan kerajaan bawahan yang disebut Hagen Das di bawah Kekaisaran Tendou. Kerajaan ini berada di barat laut Kekaisaran Tendou, bagian dari perbatasannya yang berbatasan dengan Kekaisaran Seondra. Mengikuti jalan resmi dari sini, melewati Kerajaan Hagen Das dan kemudian melewati Kerajaan Barat, seseorang dapat mencapai hutan besar Stardou. Dan kira-kira 200 li timur dari sini adalah kota strategis Kerajaan Hagen Das, Kota Lu Barat. Setelah beberapa hari terburu-buru, ditambah melewati uji coba seagot ke-6 dan ke-7, tubuh dan pikiran Tang San sedikit lelah. Meskipun kekuatan rohnya sudah pulih, dia tetap memutuskan untuk membawa Xiaowu beristirahat sebentar di Kota Lu Barat. Setelah itu, mereka akan terbang dengan kecepatan penuh menuju Stardou Great Forest. Terbang setidaknya dua kali lebih cepat dari perjalanan di darat, dan mereka hanya membutuhkan waktu paling lama lima hari untuk mencapai tujuan mereka. 200 li sudah merupakan jarak yang sangat pendek untuk Tang San. Dia membawa Xiaowu jauh-jauh ke suatu tempat sekitar 5 li dari Kota Lu Barat sebelum mendarat. Karena penampilannya dan Xiaowu benar-benar terlalu luar biasa, dia mengeluarkan dua topi bambu terselubung dari jembatan 24 cahaya bulan dan mengenakannya. Mereka tiba di luar Kota Lu Barat. Kota ini dianggap sebagai kota utama, dan sedikit lebih kecil dari kota utama biasa. Di depan gerbang kota, ada sekitar 20 tentara yang sedang memeriksa orang yang lewat. Tampaknya pemeriksaan itu sangat menyeluruh. Para prajurit semuanya pembunuh, formasi militer mereka ketat, dan tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengendur hanya karena mereka menjaga gerbang. Apa yang membuat Tang San merasa paling aneh adalah gaya seragam para prajurit ini. Di sisi kiri dada masing-masing prajurit ada dua kata kuning, Marsial Sol. Dan dari kelihatannya, seragam mereka cukup bagus. Setiap prajurit mengenakan baju besi kulit. Ini adalah pemandangan yang sangat langka bagi tentara patroli gerbang kota biasa. Apa artinya ini? Mengapa semua prajurit memiliki kata-kata Marsial Sol di dada mereka? Tang San bingung. Tapi, melihat situasi saat ini, dia jelas tidak bisa masuk dengan Xiaowu dari gerbang utama. Pertama-tama, dia tidak ingin penampilannya dan Xiaowu dilihat oleh para prajurit ini, dan dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka memeriksa Saagot Triden. Dari ketatnya pemeriksaan, membawa senjata ke kota tidak akan mudah. Dan Trisula itu sangat besar. Memikirkan hal ini, merek Saagot Triden di dahi Tang San berkilat dengan cahaya. Diselimuti oleh lingkaran biru samar, dia dan Xiaowu diam-diam menghilang. Meskipun kain kafan kosmik laut luas telah berubah kembali menjadi hati Dewa Laut dan menyatu dengan Trisula Dewa Laut, Tang San menemukan setelah bereksperimen bahwa selama dia memegang Trisula Dewa Laut, dia masih bisa menggunakan kemampuan kain kafan kosmik laut luas yang asli. Sepertinya keempat kemampuan itu semuanya dicap di tulang tengkoraknya. Mengandalkan kemampuan tembus pandang fas si barier, Tang San melonjak bersama Xiaowu, melewati tembok kota dan mendarat di dalam kota lubarat. Menemukan sudut yang jauh, dia sekali lagi mengungkapkan dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!